Halo Assalamualaikum guys, selamat datang di channel youtube yang videonya konyol tapi tidak konyol amat Hari ini sesuai judul yang kalian baca, aku mau mokbang Aku mau mokbang Mie Indomie, jadi kan mie Indomie adalah seleraku Mie Indomie adalah selera kita semua dan aku tuh penasaran, jiwa penasaran aku tuh menculak ke atas melewati ubun-ubun saya gitu ya Bagaimana kah rasanya jika berbagai macam mie Indomie ini saya jadikan satu untuk dimakan Disini aku pilih mie top 5, eh top 4, sebenernya ada top 5 tapi yang aku makan kayak ada cuma 4 gitu aja Ini goreng yang pedas, ada mie goreng rendang, yang teriuk dan yang pasti ini Indomie seleraku Semoga saja pihak Indomie yang melihat video ini memberikan saya kesempatan untuk mengikankan ya Ini mie nya aku jadiin satu gitu ya, aku pengen tau aja gitu gimana kalau rasa Indomie itu dijadiin satu Karena kan Indomie itu memang enak banget ya, mie nya ya, udah stay naik internasional juga Jadi rasanya nggak bisa diremehin, apalagi yang ini, yang ini juga dunia banget Dan aku bakal masak 4-4 mie ini semua, dan aku yakin ini nggak bakal abis Jadi ya, sorry nanti juga bakal aku makan pas saur mungkin ya Karena aku juga membuat video ini pada saat bulan kuasa gitu Oke, sebelum videonya mulai, like dulu video ini Like dulu video ini Share juga ke temen-temen kalian yang ada bubiki di Batem Dunia Kapur dan Kampung Dugian Runtut Dan jangan lupa juga follow IG pada linknya di deskripsi box Silahkan di follow Oke, kita akan lanjut masak mie nya dulu ya Oke, jadi inilah penampakan mie nya gitu ya Bisa anda lihat, bisa anda cium, ini masih berasap Oh, apakah tumpah, apakah tumpah, apakah tumpah, tidak tumpah Jadi aku bakal aduk dulu Ini aku nggak tau ya, karena kan ini eksperimen bagi aku gitu Mencampur beberapa indomie menjadi satu kesatuan gitu ya Tadi ada mie indomie yang original Ada mie indomie yang pedas Ada mie indomie yang kering Dan juga ada mie indomie yang rendang Kalau dari baunya sih mendominasi yang rendang banget ya Karena kan yang kita tau memang di rendang itu baunya kan memang kuat banget Aku nggak tau apakah aku bisa menghabiskan Kayaknya nggak bisa menghabiskan Tapi setidaknya apakah saya bisa menemukan jika rasa baru dari indomie Atau malah saya akan memuntahkan ini semua gitu kan Oke, ini udah lata Bisa kalian lihat ini mie nya Ini nggak aku tambahin apa-apa Karena emang aku yang senangnya yang original-original aja Sebenarnya bisa tambahin cabai Tapi kayaknya nggak perlu Oke, kayaknya aku udah banyak omong banget Aku siapin dulu bahan pendampingnya aku udah siapin Kemplang Buat kalian yang orang-orang kalembang gitu ya Mungkin nggak asing banget dengan makanan ini gitu Aku nggak sabar banget cobain Bismillahirrahmanirrahim Semoga rasanya enak ya Nggak mengecewakan Karena udah dicampur-campur gini Aku nggak tau banget rasanya enak Bismillahirrahim Kalau kalian makan mie rendang Indomie rendang Kalau cuma mendendangnya aja doang Itu kayaknya terlalu enak banget gitu kan Karena bumbunya yang kuat banget Tapi disini Tertutup mungkin sama varian lain-lain Itu original ya Ini cita rasa baru sih Mungkin kedepannya aku bakal buat konten seperti ini juga Tapi yang mie kuah enak kali ya Jadi mie kuah kan Dari Indomie itu banyak Ada karyayam, ada soto Soto padang, soto lambongan Ada mie celol juga Itu bakal aku mix nantinya Dan bakal aku buatin 4-2 nya untuk mokbang Indomie gitu ya Itu saja Kalian harus nge-nate dulu video ini gitu ya Sel juga ke temen-temen kalian Jadi selain lokbang Konten aku itu ada K-pop Ada kayak K-pop unboxing Ada kayak K-pop reaction gitu Kemudian juga ada vlog Ini mie-nya enak Aku kira bakal yang aku enak gitu Karena ini kan Empat rasa yang berbeda Aku jadikan satu gitu kan Tapi enak Tapi aku gak tau kalau mie kuahnya gitu ya Nanti bakal aku coba Masih banget Masih banyak banget Aku gak bakal abis ini Gak bakal abis Aku misain nanti buat caur aja Dan ini kayak udah jam setengah satu malam gitu kan Aku memang ada waktu luangnya jangan segitu Wah loh Min Om kenyang banget mungkin satu suapan terakhir karena aku melakukan challenge ini atau mokbak ini emang karena berdasarkan keingin tahuan saya saja gitu yang berlebihan Apakah orang-orang macam apa yang mencampur berbagai macam mie satu merek gitu kan dan aku penasaran tadinya aku ingat aku tuh bakal muntah-muntah gitu tapi ternyata ini enak-enak enggak yang enak banget-banget kayak mie yang originalnya gitu ya tapi seenggaknya ini enggak membuat aku memintahkan lagi Hai kalian juga misalkan kalau makan mie pakai pendamping enggak sih kayak keluput atau telau cekplok disini disini juga mau cekplok jadi aku buat video ini tuh satu jam setelah aku membuat video reaction NCT Dream jadi kalau kalian udah nonton video NCT Dream kemudian langsung mampil ke channel ini nah ini aku buat buat membuat video ini sejam setelah membuat reaction NCT Dream jadi satu hari saya hanya dua video ini sangat melahkan panik tapi tidak apa-apa Hai 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 seperti yang aku katakan di awal tadi aku tiga tidak akan habis 4 buah mie 4 bungkus ini gitu jadi mohon maaf kalau ya karena saya membuat video ini juga berdasarkan pengintahuan saya kekepuan saya gitu kan Hai makanya saya buat video ini tapi ya alhasil masih sebanyak ini nih ini ini banyak banget kalau dilihat aslinya gitu tuh enggak bakal habis deh apalagi ini udah udah jam kayak udah jam setengah waktu gitu kalau bilangin rasanya aku juga ekspektasi rasanya bakal begini aku nggak bilang ini enak banget tapi ini masih bisa dimakan gitu oke cukup sekian saja mukbang indomie saya kali ini mungkin next aku bakal mukbang lagi yang indomie versi yang kuahnya buat kalian yang udah nonton video ini aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah like video ini aku juga ucapin terima kasih dan juga buat kalian yang udah subscribe akun aku tim channel aku juga terima kasih untuk nextnya ayo dong guruan subscribe tim channel supaya bisa tembus 100 subscriber aku bakal menunjukkan foto-foto lama aku yang ada di galeri laptop aku untuk dipublikasikan ke halayak lamai untuk 100 subscriber oke dan videonya aku akhiri saya syukur sampai disini kalau ada salah kata saya mau maaf akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 adah dadah 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 Terima kasih.